Sifat sombong dibenci Allah, itulah sebabnya, siapapun yang menyombongkan diri, Allah akan membinasakannya. Manusia, apapun status dan jabatannya, tidak memiliki ruang sedikitpun untuk sombong. Kemampuan dan kelebihan yang ada pada setiap manusia atau suatu bangsa, tidak lebih dari anugerah Allah yang diamanahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kemampuan dan kelebihan tersebut bukan untuk dibangga-banggakan. Dari situ, kemudian manusia yang bersifat sombong menganggap rendah yang lain. Kadang sifat sombong itu, di saat kita merasa lebih dari orang lain. Padahal di mata Allah manusia itu sama. Jadi apa yang Anda harus lakukan, dan mencegah sifat itu yang melekat pada diri Anda. Padahal kita ketahui bersama, kesembongan atau jumawa, merasa diri lebih memiliki segalanya, semua itu hanya titipan, tanpa kalian sadari. Ganjaran dari semua itu, dapat membinasakan orang-orang tersebut dari muka bumi ini. Padahal Allah adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia telah memperlihatkan jalan yang benar dan salah, mengutus para nabi dan rasul serta kitab-kitab suci sebagai petunjuk, lalu manusia sendiri yang memilih jalur mana yang ditempuh. Allah subhanahu wa ta'ala, menyukai para hamba yang bertakwa, di mana mereka senantiasa menjalankan perintahnya, serta menjauhi segala larangannya. Namun di sisi lain, Allah juga membenci sejumlah kelompok manusia, yang memiliki sifat tertentu. Golongan seperti apakah itu? Sebelum kalian mengetahuinya, mohon dukungan dengan cara subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, agar kalian mendapatkan kabar terbaru dari channel saya. Untuk mengingatkan kita semua, jangan pernah merasa diri lebih baik dari orang lain, apalagi membicarakan keburukan orang, hal itu sangat tidak baik. Dengan hadirnya video ini, sedikit saya bercerita dan mengingatkan kita semua. Dalam peristiwa sejarah, Firaun berseru kepada kaumnya, seraya, berkata, Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku, apakah kamu tidak melihat? Quran Surah Al-Zukruf ayat 51 Akhirnya, Firaun pun dibinasakan dengan apa yang ia sombongkan. Hal itu ditandai dengan dia ditenggelamkan di laut. Juga kaum Ad, yang dibinasakan dengan sesuatu yang lembut, yaitu angin. Saat itu kaum Ad, menyombongkan diri dengan kekuatan yang mereka miliki. Maka adapun, kaum Ad mereka menyombongkan diri di bumi, tanpa mengindah kebenaran dan mereka berkata, Siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka. Dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Quran Surah Fusilat ayat 15 Kesombongan sekecil apapun akan membuat Allah murka dan menyebabkan pelakunya dijauhkan dari surga. Hal tersebut telah Allah anti-anti seperti halnya berikut ini. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Quran Surah Al-Akrof ayat 146 Yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Quran Surah Gafir ayat 35 Dan Tuhanmu berfirman, berdo'alah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Quran Surah Gafir ayat 60 Insya Allah, ridho Allah menganugerahkan kepada kita semua. Kesehatan, keselamatan, rahmat kasih sayangnya. Bukan cuma itu golongan dibenci Allah SWT juga disebutkan dalam hadits. Yang melakukan kesesatan dan membunuh manusia yang tidak berhak dibunuh. Dalam hadits riwayat Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda. Ada tiga golongan manusia yang paling dimurkai oleh Allah, yaitu orang yang berbuat jahat di tanah haram. Maka orang yang mencari sunanul jahiliyah, tradisi orang-orang pada zaman jahiliyah dalam Islam, dan orang yang membunuh manusia dengan jalan tidak benar bertujuan melakukan pertumpahan darah. Hadits riwayat Bukhari Ada pun orang, yang suka berhianat. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah berkata. Artinya, sesungguhnya Allah tidak menyukai para penghianat. Quran Surah Al-Anfal Orang yang suka mencela dan membicarakan orang lain. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah berkata. Orang yang paling aku murkai di antara kalian dan paling jauh tempatnya dariku pada hari kiamat, yaitu As-Sard Sarun Orang yang banyak bicara, yang suka bikin gosip Al-Mutashadikun Orang yang suka melontarkan celaan pada orang lain, dan Al-Mutafaihikun. Mereka berkata, Ya Rasulullah, kami telah mengetahui siapa itu As-Sard Sarun dan Al-Mutashadikun, lalu siapakah Al-Mutafaihikun tersebut? Rasulullah menjawab, Orang-orang yang tak kabur. Hadits riwayat Tirmidzi Orang yang syirik, artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kesaliman yang besar. Quran Surah Luqman Orang yang berdusta kepada Allah SWT Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Quran Surah Al-An'am Orang yang melakukan kekufuran, Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. Quran Surah Al-Baqarah Orang yang tak kabur. Hadits dari Ibnu Masud, Nabi S.A.W. berkata, tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya ada sifat tak kabur, walau sebesar biji. Lalu seseorang berkata, sesungguhnya seseorang suka jika pakaian dan alas kakinya bagus atau baik. Rasulullah, berkata, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Tak kabur itu menolak kebenaran dan menghina atau merendahkan manusia lainnya. Hadits Riwayat Muslim dan Tirmidzi Orang yang gemar bertengkar. Dari Aisyah, Rasulullah bersabda, artinya, manusia yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang gemar bertengkar berkelahi. Hadits Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan An-Nasai. Itulah di antara golongan-golongan dibenci, dan dimurkai Allah SWT. Semoga saja kita tergolong orang-orang, dicintai dan disukai oleh Allah SWT. Jangan bosan selalu berbuat baik kepada orang lain, dan utama kepada keluarga kita dan orang di sekitar kita. Karena setiap kebaikan ada nilai pahala yang bersembunyi. Seandainya pahala kebaikan itu nampak, dan diperlihatkan kepada kita, mungkin orang-orang berlomba-lomba berbuat kebaikan. Karena pahala itu tak nampak tidak terlihat, disitulah iman dan kesetiaan kita hidup selalu mendapatkan ujian. Gunakan kesempatan hidup ini, selalu berbuat kebaikan, karena kesempatan itu tidak datang dua kali, cukup seumur hidup. Mungkin itu saja, yang bisa saya berikan, dan menjadi renungan buat kita semua. Semoga bermanfaat, dan salam hormat dari channel Gumata.